yo welcome to my channel dan yah musim file udah mulai hampir tamat ya atau berakhir bahkan udah ada anime yang tamat ya sebagiannya saatnya untuk masuk ke musim baru yaitu musim winter 2021 yang berarti akan ada banyak anime baru yang rilis pastinya gue bakal kasih rekomendasi 15 anime musim winter 2021 yang seru untuk ditonton banyak banget yang request ya Bang anime winter anime winter lah bahas anime winter dong sabar ya lah ya pasti gue buat kok ya gue nunggu tanggal rilis pastinya pada keluar dulu ya kan biar ada kemastiannya gitu ya di musim winter 2021 ini banyak banget anime yang dapat kelanjutan season barunya kayak attack on titan final season gitu coy heb paras gitu ya makanya gue kasih 15 rekomendasian coy biar puas juga kalian dan bisa milih mana yang patut untuk ditunggu di winter 2021 banyak anime yang gua tunggu sih ya dan menjanjikan di tahun depan khususnya musim winter 2021 ini bisa dibilang surganya anime untuk para wibu ya btw selamat hari natal ya bagi yang melaksanakan dan happy weekend so berikut rekomendasi anime musim winter 2021 yang seru untuk ditonton ya kusokono neverland season kedua kita bakal dikasih lihat dunia yang ada di luar panti asuan ya kayak attack on titan final season ya kita dikasih lihat luar dinding gitu ya masih banyak misteri yang membuat gua menunggu menunggu season 2 nya ya seperti apa dunia yang mereka tinggali kok ada monster gitu ya dan kok mereka itu dijadikan ternak gitu ya di season kedua ini melanjutkan kisah ema rai dan anak-anak panti asuan lainnya yang berhasil keluar dari panti asuan ya bertahan hidup di luar panti asuan nah kira-kira bagaimana dunia yang ema dan teman-temannya tinggali so kita tunggu pada 8 januari mendatang ya dokter stone stone war oh hayo sekai good morning Lord eh dokter stone station 2 ini akan melanjutkan kisah pertempuran antara kerajaan Shenzhenku Ishigami dengan kerajaan Sukana Shisho studio yang megang anime ini masih sama kayak season 1 TMS studio aja ya apalagi ya ya pokoknya kalian tunggu aja anime ini pada tanggal 14 januari mendatang Tensei Sintara Slam Dataken season kedua atau Tensura ya si Slam overpower bakal lanjut nih ya di tahun depan ya yang diundur gara-gara Corona dulu sih ya harusnya mah ya rilis di tahun ini ya melanjutkan kisah Rimuru dan desa federasi Tempes yang membuat aliansi untuk memalahkan Raja Iblis yang tersisa katanya Rimuru ini bakal jadi Raja Iblis juga sih ya ya I don't know sih ya aku ngikutin tak novel atau manganya sih ya dan gue lupa-lupa inget sih ya akhir season satu kayak gimana gitu intinya anime ini akan tayang pada 12 januari mendatang by the way akan dibagi dua part ya katanya part satu itu tayang Juli dan gue gak tahu kenapa anime jaman sekarang itu dibagi dua part gini ya Riziro Kara Hajimaru Ishikai Sheikatsu season 2 part kedua Prem kapan bangun Oh ya tidur mulu ya Subhadron akan lanjut di tahun depan setelah season kedua part ke satunya tuh rilis di musim winter eh tahun ini ya setelah nonton season kedua ini masih yakin bro kalau rem itu best girl eh Cidna lah ya best girl tapi bohong Emilia ya best girl di episode akhir part ke satunya tuh Subhadron udah ketemu sama-sama penyihir eh jahat gitu ya nggak tahu aja terbaiknya gitu dan mengungkap rencana sebenarnya si Roswell lanjutkan kisah Subhadron yang berdekat untuk keluar dari tempat suci ya udah itu 13 episode nggak bisa bisa anjar ya keluar dari tempat suci itu ya ada aja gitu ya mati mulu di tempat itu ya tunggu aja Subhadron tersiksa di tanggal 6 januari mendatang goto bunno anayomi season kedua ah finally men ya setelah beberapa kali kita di php ya katanya akan tayang di awal tahun 2020 ini eh nggak taunya diundur anjir ya dan diumumkan lagi akan tayang di akhir tahun 2020 ini eh diundur angkian sih diundur ke awal tahun depan ya dan ya akhirnya final ya dapat ngeliat ngeliat si Miku lagi di tahun depannya main parah sih ya kalau diundur lagi ya mewar antara kembar lima ini akan dimulai lagi pada 8 Januari mendatang log Horizon Entaku Hongkai di season 3 kali ini akhirnya log Horizon ini ganti openingnya season 1 sampai season 2 itu openingnya database mulia sama terus sih gua sampai bosen dan hafal dong yaitu liriknya melanjutkan ambisi Shiroe dan semua orang yang terjebak di game untuk keluar dari game tersebut dan kembali ke dunia asal mereka ini ceritanya isekai gitu ya katanya mereka akan pergi ke bulan gitu atau gimana gitu ya nggak pokoknya kita bisa lihat lagi si Akatsuki si ninja kita ya pada 13 Januari Januari barengan sama log Horizon ya Bunggou Stardogs One ini spin-off dari Bunggou Stardogs yang versi chibi men ya Bunggou Stardogs One ini lebih berfokus pada lelucon komedi sehari-harinya si para karakter yang ada di Bunggou Stardogs para karakternya itu di desain dengan bentuk yang lebih imut atau chibi sesuai dengan kisah komedinya tunggu aja pada 13 Januari mendatang Kai Fuku Joshi no Yari Naoshi studio yang garap ini anime adalah TNK Yap studionya Hick School DXD men ya pokoknya Echi dan studio TNK ini waduh bahaya sih pastinya Giyaru ini selalu dipermainkan oleh petualang lain karena kealiannya dalam sihir penyembuhan itu dianggap tak berguna di medan perang ia yakin kalau penyihir penyembuh merupakan klas terkuat namun pada saat dia menyadari potensi sesungguhnya dia itu kehilangan segalanya aja ya entah itu apa kehilangan keluarga lah teman mungkin ya karena itu yaitu menggunakan sihir penyembuh di dunia saat itu untuk kembali ke 4 tahun sebelumnya dan memutuskan untuk mengulang semuanya begitulah kisah penyihir penyembuh terkuat ini dimulai tipikal anime time travel kita kayak Stains Gate gitu ya kayaknya tapi bukan anime time travel serius sih ya karena DEC nya bro entah kenapa banyak yang bilang kalau MC nya itu sama atau mirip kayak Anohumi sama Hajime anime ini akan tayang pada 13 Januari Sein Koukou dan si Volibu sambil menunggu anime Haikyuu dapat cover season 5 yang mending kita nonton anime ini dulu aja aja ya anime Voli juga ya cuma genenya terlalu sedikit ya cuma support sama school ya semoga aja bisa menghibur sembari menunggu dulu Haikyuu dapat season baru ya kan cerita berpusat pada Kimmichika Heijima yang mendapatkan masalah serius di tim kuali SMA nya dulu dan berujung pindah dari Tokyo ke prefektur Fukui dimana yaitu kembali bertemu dengan teman masa kecilnya Yuni Kuroba sekarang di SMA di Shining High School Halo Kimmichika ini dan Yuni ini telah memutuskan untuk bergabung dengan klub bola voli nah bersama dengan siswa tahun ke-2 dan tahun ke-3 di klubnya mereka itu berjuang untuk membuat klub voli Saint Hicks school ini menjadi bintang baru di prefektur Fukui dan salah satu caranya itu ada yang mirip sama Sukishima anjir ya pokoknya tunggu anime ini pada 8 Januari Kemono Jihen bercerita tentang seorang anak yang dikenal sebagai doratobu sebagai yokai yang dihindari oleh orang-orang sekitarnya dan Inugami ini seorang detektif yang menghususkan diri dalam hal-hal gaib itu cerita dimulai dengan Inugami ini tiba di kota anak si itu anak itu ya tau yang dijuluki Dorotai tadi ya untuk menyediki kasus dimana banyak ternak yang mati dan tubuh mereka itu membusuk hanya dalam satu malam Inugami dan Dorotai tim menyediki kasus tersebut anime ini bertema demon yang bakal jadi saingan baru Jujutsu Kaisen ya tunggu anime ini pada tanggal 10 Januari Oredake Heireru Kakushi Dungeon dan anime ini isekai lagi ya entah kenapa anime isekai jaman sekarang ini selalu ada bumbu-bumbu eci nya ya Noir adalah anak laki-laki dari keluarga bangsawan miskin Doi telah kehilangan pekerjaannya namun keberuntungan datang saat ia itu memutuskan untuk menjadi seorang petualang singkat cerita si Noir ini menemukan ruang bawah tanah tersembunyi tempat legendaris yang penuh dengan binatang buas dan alat-alat sihir yang langka ya dan disinilah ia akan berlatih mengumpulkan pengalaman sampai dia cukup kuat untuk mengubah nasibnya btw salah satu heroine itu rambut kuning itu mirip kayak rumia dari Rokudenashi ya anime ini akan tayang pada ke-9 Januari coy Jaku cara Tomozaki kun Fumiya Tomozaki adalah siwa penyindiri penyuka game dan menjadi salah satu pro player dalam suatu game ya kayak gua ya menurut pendapatnya bahwa kehidupan nyata adalah salah satu game yang buruk mirip prinsipnya si siro ya dari no game no life ya suatu hari dia itu bertemu dengan Aoi Hinami seorang wanita sempurna di sekolahnya ya seorang famous gitu ya nama IP tapi si cewek ini juga jago main game karena mereka itu berdua suka hobi yang sama gitu ya main game dan mereka itu jadi semakin dekat tapi white romance campur drama coy genre nya apakah ini anime ntr hmm maybe ceweknya itu lumayan banyak sih ya kita lihat di trailernya dan kawai-kawai lagi ya btw apakah Tomozaki ini masuk the next of charge gue banget komen ya tunggu anime ini ini pada tanggal 8 Januari ya karena lumayan menjanjikan juga sih musoku Tenshi isekai itara honki das hah isekai lagi sekali enak sebenarnya tapi gue lumayan berharap tinggi sama ini anime ya anime ini bercerita tentang seorang anak laki-laki nit yang berusia 34 tahun yang tewas terlaprak terkun karena berusaha menyamatkannya orang yang tidak dikenalinya untung gak mati karena shock ya karena hal tersebut laki nit ini berlainkanasi ke dalam dunia sihir atau isekai sebagai seorang bayi yang terakhir dengan kekuatan dan sihir yang hebat bernama Reudus Geriat mengingat saat dulu dia memiliki keinginan yang belum tersampaikan di dunia dulu dengan pekentauan dan kemampuannya dia berjanji akan menikmati hidup di dunia yang dia tempati sekarang jahit dan dia juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang dulu dia lakukan di masa lalunya atau di kehidupan yang masa lalunya ya tunggu anime ini pada tanggal 11 Januari Hori Mia ada anime sekolah Roman lagi ini salah satu anime baru yang menurutku menjanjikan banget untuk ditonton dari segi ceritanya ya sebelumnya ini anime Hori Mia ini pernah dapet OVA dulu di tahun 2012 dan 2021 nanti bakal dibuat versi TV nya dibilang remek kun bukan sih ya kayaknya Yokohori adalah seorang gadis remaja yang dikagumi karena prestasi dan akademiknya itu bagus ya namun ya itu memiliki sisi lain yang tidak ingin orang lain lihat ya sementara itu teman sekelasnya yaitu Izumi Miyamura remaja laki-laki otaku culun yang menggunakan kacamata saat berada di sekolah dan di luar sekolahan itu sangat berbeda aja ya mungkin di sekolahnya nampak kalem gitu ya tapi pas di luar sekolah nampak berandalan gitu ya kemudian ketika keduanya itu bertemu secara tidak sengaja mereka tuh saling menemukan masing-masing rahasia dan berkembang menjadi hubungan yang tidak terduga waduh ini kayaknya mirip Tora Dora sih ya jatuhnya kayaknya ya dan ini cerita cowok tentang cowok gamer atau wibu yang disukai cewek famous yang tentunya wibu Indonesia bakal suka konsep anime yang kayak gini dijamin dan banyak yang bahasin ntar kayaknya ya anime ini akan release pada 10 Januari dan gue rekomendasi banget ini anime Yap itu dia 16 rekomendasi anime winter 2021 yang seru untuk kalian tonton B2 Hata Raku Saibu season 2 dan non-non Biori season 3 itu gue belum nonton season satunya jadi iya aku nggak bisa bahas ya karena belum tahu season satunya jadi jadi ya enggak bisa cerita apa-apa dan enggak tahu bagus atau enggaknya yang gue tunggu sih tentu saja untuk musim depan itu Gotobun season 2 lah ya kalau kalian komen aja di bawah apa anime yang paling kalian tunggu like supaya yang suka subscribe mau saya cukup ketemu di video berikutnya sampai jumpa di video bye bye hai 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 Hai